Hai, gue Ilham Nofrianto, and you're watching Super Profile. Nama gue Ilham Nofrianto, tempat tanggal lahir gue nih ya, gue di Bekasi. Kalau kakak gue, semuanya abang gue, yang cewe mbak gue itu semuanya di Jakarta. Tapi kalau gue di Bekasi sendiri, jadi gue bisa dibilang anak buangan. Dan gue sekarang udah berumur, berarti baru kemarin tuh tanggal 19 November, berarti 29 tahun ini. Tahun depan, ya berarti tua dong gue ya. Oke, gue anak, anak keberapa? Anak kelima. Gue anak kelima dari lima bersaudara. Itu kita selang-seling tuh. Anak pertama, kakak gue itu cewek. Gak usah ngomongin kerjaan lah ya. Yang pertama cewek. Yang kedua cowok udah almarhum. Yang ketiga cewek lagi. Yang keempat cowok lagi. Yang kelima baru gue. Itu yang kelima, hitungannya gimana ya? Penggabungan ya, anak gak sengaja. Penggabungan antara cowok-cewek. Sejarah awal gue main musik, waktu itu gimana ya? Emang bokap, nyokap gue itu bisa dibilang suaranya bagus-bagus mereka. Tapi mereka bukan penyanyi, tapi mereka emang bisa nyanyi. Mungkin gue bisa nyanyi keturunan dari mereka kali ya. Dan awal-awal banget gue bener-bener di dunia musik bener-bener ya. Itu awal-awal banget dari Ngamen. Dulu gue sebagai pengamen. Pulang kerja, kerja gue di Jakarta. Pulang kerja sore. Dari pulang kerja itu gue langsung berangkat ke kampus. Dari kampus buat besok gue berangkat kerja, kuliah, ongkosnya dari mana. Itu gue dari Ngamen. Jadi pulangnya gue Ngamen. Temen gue pernah ngomong ke gue gini waktu itu. Am, lo bisa Ngamen, bisa main gitar. Eh, bukan bisa Ngamen. Bisa nyanyi, bisa main gitar. Kenapa lo gak Ngamen aja kata dia gitu. Tapi itu jadi ide. Itu awal-awal mula gue jadi pemusik bisa dibilang sih. Jadi ya awal mulanya kenapa gue bisa interaksi sama penonton. Ya gara-gara bener-bener langsung terjun live. Gue nyanyi. Mereka respect, mereka respon, ngasih uang. Kalau pengamen kan begitu biasanya. Awal mula gue ikut. Gak usah disebutin ya nama pencarian bakatnya. Gue awal mula ikut pencarian bakat itu sebenernya iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah bisa dibilang tuh. Gue nganterin temen gue. Gue tadinya gak mau ikut. Tadinya gak mau ikut. Gue cuma nganterin dia. Tahu-tahu kata dia. Bang lu daripada disini doang nunggu. Mian lu ikut aja sekalian daftar langsung kata dia. Ya gue coba. Iya kali ya. Yaudah. Eh. Ya rejeki gue kali ya. Gue masuk dia nya gak. Gue sampe malem. Dia nya siang udah kelar. Tapi dia jadi nungguin gue sih. Jijir aja. Itu awal mula banget. Itu di salah satu stasiun televisi. Tapi ya itu salah satu yang ngebuka jalan gue. Kenapa gue terjun di dunia musik ya. Soalnya dari situ ya Alhamdulillah gue banyak dikenal sama orang. Sama ya semua kalangan. Sama temen-temen. Juga jadi banyak temen. Jadi banyak. Kenal. Jadi banyak. Apalagi ya. Relasi lah bisa dibilang lah. Jadi banyak. Dapat kerjaan-kerjaan yang. Menurut gue dulu. Gue gak pernah dapet. Itu ya gue. Alhamdulillah banget sih. Awal. Bener-bener ya. Gue nih pecah dan pecah itu. Seneng banget loh. Ini. Yang pertama ya. Yang paling gue seneng banget. Coba. Kita orang biasa. Gue orang biasa nih ya. Gue orang biasa nih ya. Gue orang biasa. Tapi. Bisa ketemu. Papasan langsung sama artis. Sebesar. Adil Noah. Teh Ocak. Kang Armand. Armand Molana tuh. Judika. Terus. Anang. Ya jangan kan. Papasan ya. Sempet ngobrol sama mereka. Sempet. Ya. Kita ngerokok bareng. Buat artis-artis yang ngerokok itu. Gak boba sebutin. Kita ngerokok bareng. Kita ngobrol. Kita sharing masalah. Gimana. Gimana. Enaknya. Attitude panggung gimana. Tata caranya gimana. Entertain penonton kayak gimana. Itu gue belajar banyak banget. Dari mereka. Ngasih tau. Yang. Pokoknya. Mereka itu panutan gue banget lah ya. Yang kedua lagi gue. Ngerasa apa ya. Banyak. Dapet pengalaman dari situ. Kayak. Temen-temen baru. Temen-temen baru. Dari seluruh. Dari seluruh. Indonesia bisa gue bilang. Dari. Temen gue ya. Salah satu kontestan ya. Dari berbagai macam kontestan. Dari NTT. Dari. Surabaya kah. Dari. Mataram semua. Mungkin. Dari samang-samang. Memorokil itu. Jadi ada temen. Jadi banyak. Dikenal. Sampai. Gue seneng banget. Bisa. Apa ya. Tukar pikiran sama. Penyanyi-penyanyi hebat. Kayak mereka gitu. Bisa satu kamar juga. Yang gue dapet dari ajak pencarian bakat. Banyak sih ya. Apa ya. Pokoknya yang paling utama. Yang paling utama. Yang gue dapetin itu. Lebih ke. Satu pengalaman hidup. Gue belum pernah punya pengalaman. Ikut-ikut ajak pencarian bakat itu. Yang kedua. Gue dapet temen baru. Dari. Yang tadi gue bilang. Dari berbagai macam daerah. Dari satang sampai Marauke. Gue juga. Dapet. Pelajarannya. Masuk-masukan. Mengenai. Cara entertain yang baik. Attitude buat. Menjadi. Seniman yang baik. Menjadi musisi yang baik. Terus. Lebih ke. Disiplin. Itu disiplin yang paling penting sih. Waktu itu gue. Banyak dapet masukan. Disiplin kita itu. Kalo jadi. Musisi. Jadi seniman itu harus. Bener-bener dijaga banget. Sumpah. Kegiatan gue sekarang. Ngerokok nih. Eh gak bercanda. Bercanda. Kegiatan gue sekarang. Apa ya. Ya masih nyanyi-nyanyi. Ngamen-ngamen. Keliling. Tapi alhamdulillah. Ngamennya gak kayak dulu. Kalo kata temen-temen gue. Ngamennya naik kelas. Tapi itu gue akuin. Iya. Sambil apa ya. Sambil usaha kecil-kecilan lah ya. Sambil usaha kecil-kecilan lah ya. Lebih banyaknya gue ya. Ngamen. Terus. Dari panggung ke panggung. Dari cafe ke cafe. Dari bar ke bar. Cara gue mempertahankan karir ya. Satu sih. Kalo gue sering dibilangin sama temen-temen gue dulu. Disiplin. Yang kedua tuh. Paling ini. Yang kedua ini malah gue bilang. Yang paling fatal ya. Attitude. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Strategi. 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 Strategi dalam. Cara bernyanyi. Dari cara. Berbagai macam apa pun ya. Strategi gue bernyanyi. Strategi lagu kah. Atau konsep apa gitu. Itu selalu gue perhatiin. Dan satu lagi sih kalo gue lebih ke. Entertain gue harus dijaga. Soalnya. Gue kalo gak ada. Bisa dibilang. Kalo gak ada yang. Suka sama gue. Buat apa gue menghibur. Penonton gitu. Gimana caranya ya. Gue bakal bikin. Supaya karir gue. Kejaga ya. Gue bakal bikin penonton. Itu enak dulu. Seneng. Dengan keadilan gue. Baru gue menghibur mereka. Dengan ikhlas. Gitu ya. Sejak kapan gue ngerokok wajarun sumber ya. Kalo gue bilang. Barusan. Gak enak ya. Sejak kapan. Jadi ini. Kalo dulu. Jaman SMA. Gua ngerokok diem-diem nih. Tapi emang. Sempat. Sempat beberapa kali. Coba nih. Selain. Jarum super. Ada roko yang rada enteng. Gue cobain. Gak masuk. Ada yang di atas enteng. Gak masuk. Eh pas super. Mas. Soalnya. Gue. Pecinta. Bola. Jarum super soker. Gitu. Kenapa gue milih jarum super. Soalnya. Emang apa ya. Itu kalo ngerokok itu gue cocok-cocokan. Banyak yang gak cocok. Mereka sama super. Kadang gue pernah dibilang begini. Lo mah sengaja beli jarum super ya. Sengaja gak ada yang minta. Iya. Gue bisa bilang iya. Nah. Tapi karena emang gue suka jarum super. Emang dari awal gue ngerokok. Klopnya itu ke jarum super. Klopnya ke jarum super. Ya. Yang gak tau kenapa ya. Gue suka super intinya. Nah. Ini penting nih. Gue. Takut dibilang saya tau. Tapi. Gue cuma bisa saran. Kalo bisa diterima ya. Tetap berkarya. Ya. Pokoknya gini. Dimanapun. Kapanpun. Lo harus percaya diri sama diri lo. Kalo diri lo tuh bisa. Yang kedua. Lebih ke. Tunjukin. Kalo lo tuh punya kemampuan. Dan jangan pernah putus asa. Karena pandemi. Karya lebih penting daripada usaha sih menurut gue. Tapi kalo karya gak ada usaha sama aja bohong sih ya. Ya pokoknya itulah pesan-pesan gue ya. Maaf ya. Apaan sih pesannya. Apaan sih pesannya. Oke. Yang terakhir. Jangan lupa. Like. Comment. Dan subscribe. Dan juga jangan lupa. Follow semua sosial media. Bekasi Super Station. Yang terakhir lagi nih. Kalo misalkan temen-temen. Kalian semua mau nonton gue. Gak sempet nonton gue. Mau kepo-kepoin gue. Stalker-stalkerin gue. Kalian bisa follow sosial media gue. IG lah ya. IG gue. At. Nofrianto Ilham. N-O-F-R-I-Y-A-N-T-O. Ilham. Oke. Thank you. Thank you for watching. Bye bye. Hai. Gue Ilham Nofrianto. And you're watching Superpropa. Superpropa. Hahaha. Anggi. Ibanggi. Eh bentar deh. Gaya gue gimana. Hai. Ilham. Gue Ilham Nofrianto. Gimana deh. Gue Ilham Nofrianto. And you. Hahaha. Bentar lo. Superpropa. Superpropa. Gak sumpah lo itu. Aduh ya Allah. Jangan lupa. Kalian like. Comment. Sub. Hahaha. Sub.